Halo sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe! Tubuh membutuhkan oksigen dalam jumlah yang cukup agar seluruh sel dan jaringan bisa berfungsi dengan baik. Bila kena oksigen pada sel dan jaringan tubuh seseorang terlalu rendah, maka sel dan jaringan tubuh yang seharusnya bekerja dengan optimal menjadi terganggu dan fungsinya pun menjadi tidak normal. Hipoksia terjadi akibat hipoksemia. Bila hipoksia adalah kadar oksigen dalam tubuh menurun, sedangkan hipoksemia adalah rendahnya kadar oksigen dalam darah. Kadar oksigen yang diukur dengan oksimeter dapat dikatakan normal bila berkisar antara 95 sampai 100 persen. Nilai oksimeter di bawah 90 persen mengindikasikan bahwa kadar oksigen dalam darah rendah. Jika kadar oksigen dalam darah rendah, maka meningkatnya resiko terjadinya hipoksia. Hipoksia juga menjadi salah satu gejala pasien COVID-19. Virus corona mempengaruhi pembuluh udara paru dan gantung udara di paru sehingga menyebabkan pertukaran udara di paru terganggu. Penderita dapat mengalami sesak nafas, sulit bicara, linglung hingga tubuh lemas dan kehilangan kesadaran. Namun terdapat beberapa kasus hipoksia tanpa gejala, di mana tiba-tiba penderita akan mengalami sesak nafas dan pingsan atau bahkan dapat berakibat kematian. Kondisi tersebut disebut sebagai happy hipoksia. Selain COVID-19, ada beberapa penyakit yang bisa menyebabkan hipoksia. Di antaranya adalah 1. Anemia Anemia adalah suatu kondisi yang menyebabkan tubuh kekurangan sel darah merah sehat yang mampu membawa oksigen ke berbagai jaringan tubuh. Orang mengalami anemia biasanya mudah lelah dan merasa lemas. Ketika mengalami anemia, kadar hipoglobin yang rendah mengakibatkan menurunnya kemampuan darah untuk membawa oksigen yang dihirup sehingga supaya oksigen yang tersedia bagi tubuh pun tidak mencukupi jumlah yang dibutuhkan. 2. Sindrom Gangguan Pernafasan Akut Kondisinya terjadi bila cairan menumpuk di kantung-kantung udara kecil atau alveoli di paru-paru. Cairan ini membuat paru-paru tidak bisa terisi udara dalam jubah yang cukup yang artinya kadar oksigen yang sampai kealiran darah juga akan menurun. Sindrom gangguan pernafasan akut biasanya terjadi pada orang sakit yang sudah berada pada konsti kritis atau yang mengalami cedera berat, misalnya kecelakaan. Sesak nafas adalah gejala utama dari sindrom gangguan pernafasan akut dan biasanya muncul dalam beberapa jam hingga beberapa hari setelah infeksi atau kecedera terjadi. 3. Asma Asma adalah kondisi di mana seluruh pernafasan menyempit dan membengkak dan mungkin juga menghasilkan lebih banyak lendir. Kondisi ini bisa membuat penderitanya kesulitan untuk bernafas dan memicu timbulnya batu, mengi atau nafas berbunyi, dan sesak nafas. Asma bisa menyebabkan turunnya kadar oksigen darah karena tubuh tidak bisa menghirup udara secara optimal akibat penyempitan yang terjadi. 4. Penyakit pernafasan obstruktif kronis PPOK adalah penyakit peradangan paru-paru kronis yang menyebabkan terganggunya aliran udara dari paru-paru. Gejilannya termasuk kesulitan bernafas, batu, produksi dahak, dan mengi. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh papanan jangka lama terhadap gas atau jat tertentu, yang rasa prokok sebagai faktor yang paling umum. Paru-paru mengandalkan pipa-pipa bronkial yang elastis serta kantung-gantung udara untuk mendorong udara keluar dari tubuh. PPOK menyebabkan organ-organ ini kehilangan elastisitasnya dan kemudian menjadi longgar, sehingga membuat sejumlah udara terperangkap di paru-paru ketika membuang nafas. 5. Penyakit jantung bawahan atau PJB PJB adalah terjadinya satu atau beberapa masalah pada struktur jantung yang ada sejak lahir. PJB bisa mempengaruhi aliran darah yang melewati jantung, dan ini bisa menyebabkan turunnya jumlah oksigen dalam tubuh. Bagian kanan jantung memempa darah ke paru-paru melalui pembuluh darah arteri. Paru-paru, darah akan mengambil oksigen kemudian kembali ke bagian kiri jantung melalui pembuluh darah vena untuk kemudian dipempah ke seluruh tubuh. PJB bisa mempengaruhi salah satu dari struktur jantung ini, termasuk arteri, katup jantung, bilik, serta dini yang memisahkan masing-masing bilik atau septum. Pada kondisi yang berat, fungsi jantung terganggu sehingga tidak bisa mengalirkan darah seperti seharusnya. 6. Slip apnea Slip apnea adalah gangguan tidur yang berpotensi menimbulkan resiko serius karena menyebabkan nafas berhenti sejenak ketika sedang tidur. Saat nafas terhenti, keda oksigen darah akan turun secara mendadak dan berulang-ulang sepanjang malam, sehingga bisa menyebabkan berbagai gangguan pada tubuh. 7. Penomonia Penomonia adalah infeksi menyebabkan peradangan pada kantung-kantung udara di salah satu atau kedua bagian paru-paru. Kita juga mengenal kondisi ini dengan sebutan radang paru-paru. Kantung udara di paru-paru penderita penomonia bisa berisi cairan atau nanah yang menyebabkan batuk berdahak, demam, meriang, dan kesulitan bernafas. Sejumlah organisme termasuk berperi, virus, dan jamur bisa menjadi penyebab penomonia. Bila kantung udara tersecairan, maka oksigen tidak mendapat ruang di sana sehingga kadar oksigen yang bisa dibawa oleh darah pun akan menurun. Semakin parah kondisi paru-paru akibat penomonia, semakin sedikit oksigen yang bisa masuk ke darah. Demikian beberapa penyebab tubuh kekurangan oksigen selain akibat dari COVID-19. Penting untuk menyediakan oksimeter di rumah bila mengidap penyakit-penyakit tersebut. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan baik. Bila ada pendapat atau pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!